Kerusuhan di laga Arema MC kontra Persebaya Surabaya di pekan ke-11 Liga 1 2022 di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang, Sabtu 1 Oktober 2022, menarik atensi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dalam unggahannya di Instagram pribadinya turut menyampaikan Bela Sukawak juga cita yang mendalam untuk para sporter dan juga keluarga sporter yang ditinggalkan setelah mengalami kejadian naas seusai laga Arema MC kontra Persebaya Surabaya. Dalam unggahannya, Ridwan Kamil memposting artikel yang mengabarkan bahasanya kejadian kerusuhan di laga Arema MC kontra Persebaya memakan korban hingga 127 nyawa. Dalam caption terterar, Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk mengistropeksi diri agar tak ada lagi kejadian-kejadian serupa hingga memakan korban jiwa. Terima kasih telah menonton!